Intro Halo teman-teman, selamat datang hari ini aku sama suami aku mau beres-beres sampah-sampah yang ada di rumah kita di rumah kita disini tuh udah banyak sampah juga botol-botol minuman gitu, kardus soalnya kalau musim panas, kami tuh minum minuman itu sangat banyak teman-teman papa mertua aku tuh beliin beberapa kardus minuman tuh udah habis kena aku sama suami aku minum banyak nanti juga aku mau menjual barang-barang ini dan nanti malam suami aku mau bawa aku pergi ke restoran muslim untuk makan sete kambing teman-teman tuh banyak minuman botol gitu ini man hayo ma hayo igjennya mba tuh masih banyak sampahnya sini sini jangan kesana kotor Sisi ada ulat kena anak aku injak kalau ada ulat gitu tuh di tanah tanah kutu kena anak aku tuh berin ijia 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 eh,這個泡沫 nang mai ma nang mai nang mai ah tou yuh juh ya juh ya mba juh ya mba Hmm Ayo Jangan main ini Aku jaga anak saja, tidak bantuk suami aku lagi Lihat kaki anak aku, kena banyak Banyak nyamuk yang diket Semua tawan saja, tawan saja Ayo, banyak nyamuk kalau di sini Lihat kaki anak aku ni Kamu makan Wah say Jom, kita pergi, kita pergi Sekarang kita udah mau berangkat, udah penuh ini kereta Kereta mau Ada tiga roda punya Dan kita juga mau menjual yang di sini Itu semuanya tuh air hujan teman-teman Kalau hujan tuh airnya tuh masuk ke dalam botolnya Ini adalah air, bukan? Hmm, menjualnya Botol bir ini tuh bukan suami aku yang minum sendiri Kemarin kan temannya juga datang ke rumah sini Oke teman-teman Itu sisa satu Simpan di sini aja Dan ini tuh nanti kita mau sapu Sekarang kita tuh mau pergi jual dulu Hih, tak boleh main air Papa tanya Tolong Main air terus sih Papa kamu tuh pukul kamu Aku tuh pakai motor listrik Dan suami aku Dia pakai motor tiga roda Oke teman-teman Sekarang kita udah sampai Sekarang udah selesai timbang Gak tau ini bisa dijual berapa Dan sekarang timbang yang di sini Laghi hitong sekarang kasti berapa liha ya 25块钱 Tosang? 25卖了 25? Ah Nah ya buesau Tosang? Tosang? Sekarang suami aku tuh lagi menyapu halaman Dan ini sampannya juga udah penuh Mau dibuang Oke sekarang aku mau siap-siap dulu Nanti makan sate kambingnya tuh di restoran muslim teman-teman Dan nanti mungkin akan hujan soalnya tuh sekarang langitnya tuh lagi mendung gitu Sekarang tuh udah mau jam 8 tapi ini langitnya tuh masih belum terlalu gelap gitu ya Dan ini tuh jagungnya udah tinggi juga Sekarang udah sampai di jalan raya Nanti kita udah mau sampai Ini tuh restoran muslimnya teman-teman Nah ini jalannya tuh agak becek Tuh di sini Dan di sini tempat untuk panggang satenya Ayo kita masuk ke dalam Masih yang restoran ini ya teman-teman Kita makan di sini aja Di sini kan nggak berisi gitu ya Kalau makan di luar tuh berisi Makan di ruangan ini aja Buong Hier udah makan di ruangan Makan Lengang Tanpa Gokong Tunggho Kenapa Makan ini pun Salih kambingnya tuh di raya Terima kasih telah menonton. Ini tuh suaminya. Istrinya tuh gak pakai kerudong karena dia bilang tuh disini tuh sangat panas. Jadi tuh sekarang gak pakai kerudong kalau musim dingin tuh dia tuh sering pakai kerudong dia bilang. Saya tekan bilang disini itu harganya Rp4.000 teman-teman. Nah dua ianya satu kambing satu sate kambing kayak gini. Mahal gak teman-teman? Kalau di Indonesia berapa harganya? Soalnya di Indonesia saya gak pernah makan sate kambing kalau di Indonesia teman-teman. Saya menikah disini aja jarang banget makan sate kambing. Itu udah.. Tapi ya udah.. Lepid ya? Lepid ya. Lepid ya? Lepid ya. Lepid ya? Wah ini tuh udah harum banget bentar lagi ini tuh udah mau mateng Ini tuh anaknya teman-teman cantik banget kan putrinya tuh Tuh matanya tuh besar cantik banget anaknya Sekarang giliran ini teman-teman Panggang jiu cai Ini tuh kayak daun bawang gitu Ini tuh juga enak teman-teman Cuma satu udah nggak ada soalnya teman-teman Cuma tinggal satu aja Oh ini tuh pinggang sapi teman-teman Bagian pinggangnya itu Ini unyau ini tuh sangat enak teman-teman Makanya tuh cepat habis Tinggal satu Sisa satu Nggak ada lagi Aku cobain dulu Harum banget Enak Aku itu suka makan di restoran musim sini Soalnya tuh buatan mereka tuh enak banget Ini aja tuh harum banget Soalnya kan setiap restoran Di setiap toko makanan kan Pasti rasanya tuh beda-beda lah Aku tuh saling suka Rasa Buatan mereka Aku sisain bersuami aku Soalnya ini udah nggak ada Tuh udah datang teman-teman Malam ini tuh kita makan sayur ini teman-teman Sayur, daging Dan nanti kita mau makan mie Soalnya malam ini tuh Nasi udah habis Nih aku sisain dulu Buat kamu Oke Aku cobain ya Ini sate kambingnya Tidak Semuah 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 Jadiwen Daging Menurut Semuah Yang Jadi Daging? Daging si Rok Kambing si Yang Niu Rok si Sati Dan aku mau cobain Saya Rok ini Hai好吃 lah, enak banget Ini tuh seru segar Langsung dipandang Rasanya tuh segar terus wangi gitu Rasanya tuh udah kemasuk bawang sini Sambil tunggu mie-nya datang Kita makan dulu Sambil aku minum beraku gak minum Sang-sang Saya rasa ini Tahu ikan 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 Dan suami aku kan Dia kan mau diet Jadi itu Dia makan sedikit Kita satu piring bagi dua Oke Dan sekarang kita mulai makan Dan ini juga ada kuanya Ini itu kuah sapi teman-teman Kuah daging sapi Tahu ikan Tahu ikan Tahu ikan Tahu ikan Dan migan Mereka taruh Ikan Cui Tahu ikan Mereka Toai ede enak banget ini mie nya tuh, rasanya tuh sangat berasa rasanya tuh udah masuk ke sini, udah masuk ke mie nya gitu waaayh, haaah dan ini tuh daging sapi restoran sini tuh gak ada daging papi ya iyalah, disini kan restoran muslim, mereka kan muslim gitu kita makan kayak gini gak apa-apa soalnya kan cuma kita berdua aja yang makan mertua itu paling gak suka makan ini mereka tuh gak suka rasa yang kayak gini jadi tadi itu kita tuh ajak mertua datang ke sini makan bareng itu gak mau bahwa ini tuh iya ini tuh iya ini tuh iya Ina Imai wotim Cang Soyo Loh Buong Soya Gitu Dereka Minum Minam Tuh Somi Aku Haru ini Gak Diat lagi Teman Teman Aku Makan Gak Gini Teman Teman Wah Zai mulut aku udah penuh ini tuh enak banget tuh lihat lah bahan-bahannya tuh banyak gitu ya ini tuh kayak mie gulai gitu ya kayak pakai gulai gitu rasanya kalau kalian datang ke sini aku bawa kalian ke restoran di sini ya di sini tuh tempatnya bersih banget enak ayah 飽了我 你看你肚子 我跟你这样弄下來 好人打得越了 这样弄他了吧 不然他明天都不上 我这样弄下 弄不下来 这样吃没灵魂的吧 我们就这样吃吧 哎呀我飽了 要喝点汤 你先喝 你先喝 你要让我喝的 你给我拿 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 我给你这样弄下来 好人打得越了 这样弄他了吧 我给你弄下 弄不下来 这样吃没灵魂的吧 我们就这样吃吧 哎呀我飽了 要喝点汤 你先喝 你先喝 我先喝 你先喝 你先喝 我先喝 你先喝 就喝 你先喝 你先喝 我去 撷 你自己喝 你和这个 我给って 你喝 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 我先喝 我回来 看看 我看 我看 你那时候 这些 你都 都 你都 你都知道 我后来 Nah sini kalau musim dingin itu, mereka tuh nggak makan kayak gini, cuma musim panas aja mereka tuh suka makan sate, makan sate dan minum bir kayak gini, soalnya kan orang Cina kan, kebanyakan mereka kan suka minum bir, bir yang dingin gitu. Minum bir dan makan sate itu rasanya mantap banget temen-temen, kalau musim dingin kan dingin, mereka tuh nggak mau keluar, soalnya kan kalau makan sate kan, mereka kan biasanya malam hari makan, biasanya siang atau pagi tuh mereka nggak makan. Harga makanan kita siang itu murah, soalnya kan kita kan berada di desa. Nah kalau di kota atau kecamatan atau di kabupaten gitu ya bagian gitu, itu lebih mahal temen-temen. Kalau di desa kan ini satu sate kambing aja 4.000 rupiah, tapi kalau di kota biasanya tuh 6.000 atau 7.000 gitu, lebih mahal satu kali lipat ada juga. Apalagi kalau Shanghai, kota Shanghai atau Beijing gitu, itu mah apa-apa sangat mahal. Kalau di sini tempat saya HP di bagian desanya tuh banyak-banyak murah, banyak barang tuh murah. Ya karena kita di sini kan gaji juga kecil temen-temen, aku kan udah pernah ceritain tentang gaji orang China di sini. Gaji orang sini tuh rata-rata 6 juta, rata-rata ya kayak pekerjaan biasa gitu 6 juta. 6 juta, tapi bagi orang China sini tuh mereka tuh ini tuh gaji kecil. Kalau barang mahal pasti mereka tuh ini tuh sangat mahal, ini tuh sangat mahal gitu. Ini satu sate kambing 4.000 rupiah 2 yuan. Dan bagi orang Shanghai atau Beijing tuh mereka bilang tuh ini tuh sangat murah. Kalau di tempat mereka biasanya tuh 5 yuan atau 3-4 yuan gitu lah. Pokoknya tuh lebih mahal kalau di kota. Temen-temen aku udah kenyang banget dan ini tuh masih ada sisa. Mie nya tuh kita nggak bawa pulang langsung, aku suruh suami aku makan. Kamu makan aja. Siapa? Ayo, suami aku ini luntur banget. Dengar aku suruh dia makan tuh langsung Cepang makan. Kalau aku nggak suruh dia makan, dia tuh nggak berani makan temen-temen. Siapa? Juga, nanti ini tuh semuanya tuh kita bawa pulang. Nggak akan mubazir kok. Enak. Suami aku tuh suka makan mie. Dan dia tuh makannya tuh cepat banget. Enak. Tau leba? Tau leba? Tau leba. Nggak cuman cuman dicah, lagi. Rasa leba, ini tuh jangan cuman 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 cuman. Cuman 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 cuman. pulang kita pulang Oh masih hujan disini Oke teman-teman sekarang kita udah mau pulang udah kenyang dan bahagia juga kaisin mah Oke video hari ini sampai disini ya Terima kasih kalian yang sudah menonton video saya sampai akhir disini ketemu lagi kita video berikutnya bye bye teman-teman bye bye